Oke, dan berikut ini kami akan memberikan informasi terbaru dari kasus yang menyeret nama istri Piyu, yaitu Flow. Selasa malam, Adi Guna memenuhi panggilan polisi Guna dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus tersebut. Adi Guna Sutowo akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya selasa malam pukul 19.20 waktu Indonesia Barat setelah dua kali mangkir dari panggilan pihak kepolisian sebagai saksi. Bahkan sejak selasa pagi pihak penyelidik sudah menantikan kedatangan pria yang merupakan mertua dari artis Dian Sastrowar Doyo. Hal ini terkait keberadaan dirinya yang ada pada malam perusakan pagar rumah istri keduanya, Vika Dewayani, yang terjadi pada hari Sabtu 26 November lalu. Menurut salah satu saksi, Darwono, yang melihat secara langsung saat terjadinya penabrakan pagar di rumah Vika, Adi Guna berada dalam mobil bersama tersangka Anastasia Florina Limasnax yang tak lain adalah istri dari musisi Piyu, sehingga kehadirannya sebagai saksi dianggap penting oleh pihak kepolisian. Ya, untuk Adi Guna, sesuai dengan panggilan kedua yang dilayangkan oleh penyelidik, minggu lalu hari selasa seharusnya datang dan diperiksa. Namun yang bersangkutan tidak datang dan mengirimkan surat, isinya surat keterangan bahwasannya dia sakit dan minta istirahat selama satu minggu. Artinya hari ini tanggal 19, jangka waktu satu minggu itu sudah habis. Dan memang, minggu lalu hari Kemis dan Jumat, ada konfirmasi dari keluarganya bahwasannya digunakan hari selasa tanggal 19 ini akan hadir untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Sekarang sudah jam 11.04, belum hadir. Memang penyelidik memberikan toleransi waktu antara jam 10 sampai jam 15. Kita masih tunggu kehadiran Adi Guna Sutowo untuk diperiksa sebagai saksi. Saat ini masih belum datang dan penyelidik masih menunggu kehadirannya. Namun tak sepatah kata pun yang terucap dari mulus salah satu pengusaha terkaya di negeri ini setelah 4 jam diperiksa oleh penyelidik. Sementara itu pihak kepolisian masih terus mencari keberadaan tersangka flow yang hingga saat ini belum diketemukan keberadaannya. Go! Saat ini penyelidik masih incar mencari flow atau F dimanapun berada termasuk juga masih menunggu. Berkaitan dengan datangnya pengacara Vika yang menginformasikan mereka akan damai namun ini masih wacana belum terwujud dan belum realisir dan dari penyelidik tidak ikut campur dalam proses diantara mereka yang bertikai silahkan saja. Namun demikian, andai kata itu terjadi penyelidik tetap juga akan memeriksa pihak-pihak yang memang harus diperiksa oleh penyelidik. Seperti podera digunan maupun poderi F atau flow karena memang untuk meyakinkan masalah ini ujungnya kemana kemudian motifnya apa apalagi kalau mereka sudah menyatakan selesai tetap harus diambil keterangan dan akan disimpulkan dan pada akhirnya di SP3. Namun saat ini itu masih wacana masih berproses kita lihat perkembangannya kita lihat kasusnya ya ini masalah dalam keluarga ada aturan-aturan yang mengaturnya namun kembali saya katakan di awal ini masih wacana penyelidik masih fokus on the track untuk menangani kasus ini sampai dengan act tertangkap. Ya memang sampai sekarang masih diselidiki juga kebenarannya sebenarnya apa mungkin dari Adi Gunanya sendiri juga kemarin selama 4 jam penyidikan tidak ada kata atau apapun yang bisa dijelaskan menurut polisi juga belum ada kejelasan jadi apapun permasalahannya nanti semoga segala masalah ini bisa segera terselesaikan dengan jalan yang paling baik seperti itu. Betul ya semoga semua prosedur hukum bisa dijalankan sebaik mungkin karena saya yakin siapapun yang berada dalam situasi ini pasti gak mau lama-lama lah mau cepat selesai ya. Ya.